Gue disini ingin meminta maaf kepada semuanya. Cara gue bertutur kata, cara gue berkomunikasi, konten-konten gue, cara berekspresi gue, mungkin tidak bisa diterima sama banyak orang. Gue minta maaf. Awal Juni lalu, Gover Hillman sudah menegaskan kalau ia telah difitnah soal dugaan melakukan pelecehan seksual. Ia pun sempat vakum sementara dari sosial media lantaran terus dihujat netter. Kini, Gover muncul dan membeberkan sederet fakta ini. Seperti apa kisahnya? Youtuber sekaligus podcaster kondang Gover Hillman jadi sorotan karena kemunculan akun Twitter at Queen Jojo. Akun tersebut mengklaim kalau Gover telah melecehkan dirinya saat hadir di sebuah acara di Malang pada Agustus 2018. Kala itu, kuat dugaan kalau perilaku Gover ini terjadi lantaran ia sedang mabuk. Gover melontarkan bantahan dan mengungkap kalau timnya sedang menyelidiki masalah tersebut. Namun, usai menyangkal, Gover justru memilih membisu dan tak lagi aktif mengunggah postingan apapun di Instagram, Twitter, hingga YouTube. Sikap diam Gover rupanya disesalkan salah satu karyawan yang bekerja sebagai konten researcher. Sudah bekerja satu setengah tahun, sang karyawan akhirnya mengundurkan diri dari posisinya. Karyawan tersebut mengungkap rasa kecewa karena ia sendiri juga pernah mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak. Di saat Gover seolah menghilang, para artis sempat mengungkap keprihatinannya. Meski tak mau menghakimi, Firsa Besari dan Ari Keriting memilih memihak sosok wanita yang diduga sebagai korban Gover. Sedangkan Nikita Mirzani yang dikenal akrab membeberkan kondisi Gover yang sangat terguncang. Ia dengan bijak menyarankan agar masalah tersebut bisa dibicarakan baik-baik. Setelah sempat memilih rehat sejenak, Gover akhirnya muncul lewat Instagram. Ia meminta maaf jika candaan, perkataan, ataupun perilakunya dianggap tak senonoh hingga tak bisa diterima publik. Namun, Gover sekali lagi menegaskan tak pernah melakukan pelecehan seksual. Gover dan tim sejauh ini sudah mengumpulkan berbagai bukti hingga bicara dengan saksi mata. Ia menilai tak ada keterlibatan dirinya dalam tuduhan pelecehan seksual tersebut. Gover juga mengungkap kalau ia memilih mengasingkan diri karena ingin fokus menyelesaikan masalah tersebut. Ia juga mengaku down karena dihakimi publik. Kemunculan Gover untuk kali pertama pasca menghilang karena isu pelecehan seksual tersebut sontak menuai reaksi kagum dari publik. Di sisi lain, pihak korban justru terus memperjuangkan nasibnya. Akun Ad Queen Jojo membocorkan kalau selain dirinya, sudah ada tujuh pengaduan dari pihak yang juga mengklaim sebagai korban dari Govar. Saat ini, LBH, Apik Jakarta, dan SafeNet tak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan pendampingan hukum dan konseling psikologi bagi para korban tersebut.